Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan hari ini saya kembali menyapa saudara dalam program Bible and Coffee saya percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari ini karena keadaan hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akhirnya membuat kita stres tapi hidup kita, haleluya, ditentukan oleh firman Tuhan selama kita percaya dan tidak bimbang maka itu yang akan terjadi itulah sebabnya benar apa yang dikatakan Rasul Paulus kita hidup bukan karena melihat namun kita hidup karena percaya, haleluya saudara yang dikasih dalam Tuhan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru melalui program Bible and Coffee ini saya rindu umat Tuhan semakin hari semakin tertanam dalam firman umat Tuhan semakin hari semakin hidup memuliakan nama Tuhan umat Tuhan semakin hari semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan bagaimana seorang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di firmannya yang kedua mengalami lewat masalah dan pergumulan kesahari-harian sehingga akhirnya kita tahu dan kita kenal siapa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita haleluya saudara yang dikasih dalam Tuhan kita akan merenungkan firman Tuhan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini kami percaya, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan hidup kami dipelihara oleh anugerah Tuhan Tuhan nama berdoa biarlah setiap kami terus tertanam dalam firman Tuhan mengasihi kami Tuhan mencintai kami itu sebabnya biarlah kami terus mengasihi Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itulah yang kami dapati untuk mendapatkan kekuatan yang berasal daripadamu Bapak bicara bagi masing-masing kami roh kudus tuntun kami sehingga kami mengertiakan firmanmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa haleluya amin, amin dalam Yohana 11 ayat 5 dan 6 saudara dikasih dalam Tuhan ada satu keadaan ya kan dimana kita akan belajar disini dalam Yohana 11 ayat 5 dan 6 apa yang dikatakan Alkitab disana Alkitab mencatat Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus lihat Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus berarti orang-orang ini Alkitab mencatat adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ayat 6 perhatikan namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit lihat salah satu orang yang dikasihi Yesus sakit namanya Lazarus ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat dimana ia berada pada saat itu Maria dan Marta saudara dikasihi dalam Tuhan mengabari bahwa Lazarus sakit Alkitab mencatat orang-orang ini Maria dan Marta adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus namun lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus sengaja undur kedatangannya padahal Lazarus saat itu sakitnya sakit keras saudaraku dan hampir mati malah Tuhan Yesus sengaja tinggal dua hari lebih lama gak langsung datang pada saat itu saya mau tanya apakah Yesus bisa bilang saat itu juga sembuh Lazarus bisa karena dia Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia lalu kenapa Tuhan gak kerjakan karena ayat selanjutnya Alkitab mencatat bahwa penyakit itu tidak mendatangkan kematian melainkan penyakit itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui penyakit itu nah ini yang saya mau bilang saudara dikasih dalam Tuhan ada kalanya Tuhan izinkan orang-orang yang dikasihi Tuhan orang-orang yang dicintai Tuhan yakni orang-orang yang melakukan firman Tuhan mengalami tantangan mengalami masalah melalami pergumulan siapa Ayub Ayub Alkitab catat adalah orang yang mengasihi Tuhan orang yang taat orang yang setia tapi Tuhan izinkan proses yang luar biasa saudara dikasih dalam Tuhan tapi Ayub lulus dan ada berkat dibalik pengujian akan selalu saya bilang dibalik badai selalu ada pelangi dibalik masalah pergumulanmu hari-hari-hari ini tetaplah bertahan tetaplah kuat karena kau akan lihat dibalik pengujian itu ada berkat-berkat Tuhan yang dasyat amin Yesus mengasihi Lazarus namun ketika Yesus tahu dan dengar kabar bahwa Lazarus sakit dan hampir mati Yesus sengaja membiarkan dua hari lebih lama sehingga akhirnya Lazarus mati pada saat itu dan setika Lazarus mati baru Tuhan Yesus datang pada saat Lazarus mati saudara dikasih dalam Tuhan mungkin kita berharap Tuhan ini loh waktunya Tuhan harus jawab doa saya yang saya mau ingatkan hari ini kita gak bisa paksa Tuhan kita gak bisa atur-atur Tuhan kapan Tuhan menjawab doa kita dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tetap berdoa kita tetap bertekun dalam doa dan kita tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita namun saya ingatkan untuk bagaimana Tuhan menjawab doa kita caranya dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita itu bukan hak kita Tuhan menjawab doanya permintaan dari Maria dan Martha datang betul dia datang tapi bukan waktunya Maria dan Martha tapi waktunya Yesus Tuhan Maria dan Martha berdoa atau meminta kepada Yesus agar Lazarus sembuh dari sakitnya itu pun terjadi tapi bukan caranya Maria dan Martha yang pada saat sakit Tuhan sembuhkan no mati dulu baru bangkit dan sehat dan sembuh ini yang seringkali kita terjadi dalam hidup kita kita seringkali memaksa Tuhan ini loh waktunya sekarang dong Tuhan gak bisa saudara kita percaya Tuhan mengasihi kita kok kita percaya kita harus berdoa kita ngerti kita harus berseru kepada Tuhan karena kita tahu kita gak bisa mengandalkan kekuatan manusia kekuatan kita atau kekuatan orang-orang yang kita kenal kita harus mengandalkan Tuhan karena itu kita berdoa karena itu kita bersekutu kepada Tuhan dan kita percaya waktu Tuhan yang terbaik dan cara Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan baik menurut kita amin berarti Tuhan mengasihi kita dari firman Tuhan ini kita belajar Tuhan mengasihi kita apa buktinya Tuhan mengasihi kita karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati buat setiap kita itulah bukti kasih Bapak buat saudara dan saya kita yang dulu berdosa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan apalagi sekarang ketika kita sudah diangkat menjadi anaknya masakan Tuhan tidak tolong kita masakan Tuhan tidak bela kita sekarang jadi pertanyaan kita mau gak percaya kita mau gak mau melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya atau kita yang ngatur-ngatur Tuhan Tuhan sekarangnya jawab ya Tuhan ini loh pakai cara ini eh come on dia Tuhan bukan jin yang ada di lampu yang kita gosok tiga kali dia keluar lalu bilang apa permintaanmu hello iya kan saudara kalau dia si jin kita bisa minta dia Tuhan biarlah dia yang ngatur hidup kita bukan kita yang ngatur-ngatur dia amin saudara hari ini kita belajar dalam program Bible and Coffee di dalam Yohanan 11 ayat 5 dan 6 Tuhan mengasih setiap kita saya teramat yakin dan percaya namun izinkan cara Tuhan menjawab doa kita waktu Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik bukan apa yang kita pandang baik tapi ingat saya ingatkan orang yang dikasihi Tuhan kita yang mengerti bahwa pribadi kita dikasihi oleh Tuhan bisa mengalami masalah saudara bisa kena sakit penyakit bisa punya pergumulan bisa punya permasalahan bisa tapi izinkan saya mengingatkan hal ini semua itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan plus berkat khusus buat setiap kita kenapa karena Tuhan rindu ketika kita dibentuk ketika kita dimurnikan ketika kita mengalami ujian-ujian masalah dan pergumulan kita menjadi orang-orang yang melihat karyanya melihat pribadinya melalui pembelaan pertolongan dan penyertaan dia atas kehidupan kita tak kalah kita sedang mengalami pergumulan karena itu saudara dikasih dalam Tuhan biar setiap kita tetap terus tinggal dalam firman karena firman akan memberikan kita pengertian pengertian hikmat apa yang mesti saya buat apa yang saya harus kerjakan saya mesti apa yang mesti saya lakukan dalam saya mengalami masalah mengalami pergumulan baca firman renungkan firman maka Tuhan sendiri melalui firmannya akan menguatkan meneguhkan bahkan setiap kita akan dimantapkan untuk melihat jalan-jalan yang daripada Tuhan kita berdoa kita datang kepada Tuhan Bapak yang baik kami mengucap syukur karena hari ini kami merenungkan firman Tuhan dan kami percaya Yesus Kristus mengasih kami tapi kami hari ini mengerti bukan karena Yesus mengasih kami lalu kami tidak punya masalah bukan karena Yesus mengasih kami lalu kami tidak bisa di fitnah kami tidak bisa dirugikan bukan karena Yesus mengasih kami tapi kami tidak mengalami pergumulan hari ini kami mengerti betul Tuhan Yesus mengasih kami tapi seringkali kami juga akan dibentuk dididik diarahkan melalui proses sehingga akhirnya kami mengenal siapa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus kami mengalami perjumpaan dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat kami berdoa menyerahkan hidup setiap umatmu, ke dalam tangan Tuhan ambaserahkan, tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka melihat pemurnian pembentukan yang menghasilkan berkat-berkat Tuhan, dinyatakan atas hidup mereka, di dalam nama Yesus, ambas berdoa dan ambas bersyukur Haleluya Amin, Amin Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati